Saudara-saudara yang dikasih Tuhan selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Coglu. Marilah saudara-saudara sebelum berdoa, kita akan memperhatikan firman Tuhan yang pada hari ini akan direfleksikan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang baru saja kita dengarkan merupakan bagian dari pesan Yesus, tepatnya bagian penutup dari pesan Yesus kepada para murid. Yesus berpesan bahwa waktunya di dunia secara fisik bersama murid akan sebentar lagi usai. Tetapi itu semua janganlah menjadi keduka citaan kepada para murid. Karena disitulah kemudian letak dari kemenangan Kristus dan juga anugerahnya bagi keselamatan kita. Maka para murid diingatkan untuk senantiasa memelihara damai sejahtera. Perlu diketahui saudara-saudara, Injil ini ditulis pada saat jemaat Kristen mengalami banyak tekanan baik dari dalam maupun dari luar. Tetapi lewat Injil ini Yesus hendak mengingatkan dan menguatkan. Mungkin kita boleh mengalami berbagai peneritaan dan kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi kiranya kita senantiasa dikuatkan di dalam Tuhan. Karena sebagaimana juga Kristus yang melampaui maut mengalahkan dunia. Demikianlah kita yang berada di dalamnya juga melampaui tantangan, kesulitan, penganyayaan dan pergumulan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, jika saat ini saudara-saudara tengah dalam situasi yang teramat berat. Ingatlah selalu akan janji Tuhan ini, sebagaimana Kristus yang menang atas maut, menang atas penderitaan. Demikian pula kita diajak, asalkan kita teguh berpegang kepadanya untuk bangkit dan menang atas pergumulan. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pertolonganmu dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menguatkan kami ya Tuhan, tepat di saat kami sedang dalam titik terendah kehidupan kami. Kami memohon pertolonganmu ya Allah, agar kami dimampukan untuk senantiasa menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan yang hadir dalam hidup kami. Mampukanlah kami untuk berjuang, untuk senantiasa berharap kepadamu, karena engkaulah ya Tuhan sumber damai sejahtera kami. Damai sejahtera yang asalnya dari dalam hati kami yang dianugerahkan olehmu dan tidak tergantung pada situasi yang ada di luar kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan dalam pemulihan, berkatilah mereka ya Allah dan sertailah mereka. Kiranya kasih dan damai sejahtera Allah senantiasa hadir dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Berkatilah ya Tuhan orang-orang yang tengah mencari kerja dan mengembangkan usaha mereka di masa pandemi ini. Berikanlah mereka kekuatan untuk berjuang untuk menghadapi pergumulan kehidupan yang boleh hadir dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur ya Tuhan untuk aktivitas pelayanan di gereja kami yang walaupun dalam keterbatasan di masa pandemi tetap dapat berjalan dan berlangsung dengan baik. Tuhan kiranya engkau menyertai panitia hut RI dan bulan Alkitab yang sudah merancang berbagai acara dalam rangka kedua kegiatan itu. Terkhusus peringatan hut kemerdekaan Republik Indonesia. Kiranya ya Tuhan segala acara yang boleh dirancang dapat berjalan dengan lancar. Dan juga ajak kami ya Tuhan dan gerakan hati kami untuk berpartisipasi dalam memeriahkan berbagai acara yang sudah dirancang tersebut. Terima kasih Tuhan atas karuniamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.